Kapolri Jenderal Polisi Idam Aziz melantik sejumlah pejabat utama Polri serta beberapa kepala kepolisian daerah. Mutasi pejabat serta Kapolda bertujuan untuk penyegaran organisasi di tubuh Polri. Upacara serah terima jabatan atau sertijab dikelar di ruang rapat utama Maksud kami Gedung Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa Pagi. Kapolri Jenderal Polisi Idam Aziz memimpin langsung upacara tersebut. Sejumlah kapolda yang dilantik diantaranya Kapolda Kalimantan Barat, Inspektur Jenderal Remigius Sigit Trihardianto, Kapolda Sulawesi Utara, Irjen Royke Lumowa, Kapolda Maluku, Brigjen Baharudin Jafar, Kapolda Sulawesi Barat, Brigjen Eko Budi Sampurno, Kapolda Aceh, Brigjen Wahyu Widodo, Kapolda Maluku Utara, Brigjen Rikuanto, Kapolda Jambi, Irjen Firman Shantia Budi, serta Kapolda Gorontalo, Brigjen Adnas. Selain itu, sejumlah pejabat utama Polri yang juga turut dilantik, yakni Kepala Divisi Hubungan Internasional, Brigjen Napoleon Bonaparte, serta Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan, Kombes Guntur Setianto. Dengan pemirsa, saat ini kita telah tersambung dengan Karopenmas Divisi Humas Mabes Polri, Pak Argo Iwono. Selamat pagi, Pak Argo. Selamat pagi, Pak. Ya, Pak Argo, bisa diciptakan seperti apa sebenarnya tujuan mutasi saat ini? Apa PR yang diberikan kepada masing-masing pejabat baru, Pak Argo? Ya, tentunya kan ini bagian daripada penyekaran organisasi di tubuh kepolisian, dan ada juga yang memasuki masa pensiun, perlu kita lakukan penyekaran, dan juga ada yang sudah lama dari Kapolda, perlu ada penyekaran juga ke pos yang baru. Semuanya ini untuk pengembangan itu sisi kepolisian. Dan katanya itu juga, kita juga ada namanya regenerasi ya, regenerasi. Jadi semuanya biar semuanya nanti akan tertata dengan baik, berkaitan dengan organisasi kepolisian. Demikian baik. Ya, Pak Argo, untuk PR atau mungkin tugas yang diberikan, oleh Kapolda sendiri, apa pesan-pesannya kepada para pejabat-pejabat baru ini, Pak Argo? Ya, tentunya kan tahun ini adalah ada pilkada serentak ya. Di tahun 2020 ini ada 270 wilayah. Ada di 9 provinsi, ada di 274 kapolda, dan kemudian di kota. Ya, tentunya ini para kapolda yang memiliki wilayah yang menjadi tempat ya, tempat pilkada tentunya langsung terkena, langsung, apa namanya, menyiapkan, ya, dari pesta demikasi ini, biar semuanya dapat bergantar dengan baik. Dan komunikasi-komunikasi pun semua nanti dilakukan, dengan stakeholder semua yang ada di wilayahnya. Jadi intinya bahwa, dengan adanya pergantian ini, jadi nanti semua kegiatan-kegiatan menjadi PRIP, yaitu sekitar nasional, maupun sekitar regional, nanti juga dilaksanakan dengan baik dari para kapolda. Ya, untuk meningkatkan performa instansi polri sendiri, Pak Argo, apakah ada strategi-strategi khusus, atau mungkin langkah-langkah yang akan diambil setelah dari mutasi pejabatan ini, Pak Argo? Ya, tentunya kan nanti yang pertama adalah para kapolda yang meritao landan ya, pelotan daripada anak buah, ya, dari staff di wilayahnya. Jadi bagaimana memberikan rasa aman, sehingga kualitas hidup masyarakat di wilayahnya tidak bergombang dengan baik. Dan juga bisa mengamankan investor-investor yang masuk, yang di wilayahnya, dan kemudian juga mengamankan semua proyek-proyek pembangunan yang ada di wilayahnya. Dengan harapan bahwa dengan semuanya bisa tertata, dan nanti investor maupun proyek-proyek pembangunan bisa berjalan dengan baik ya di wilayah mereka. masing-masing untuk menjadi modal ya. Udah ada pemerintah di daerah itu untuk berkembang, untuk maju, dan intinya untuk menjatarakan ke depan layak-layaknya, dan untuk memajukan semua proyek pembangunan di sana. Sehingga masyarakat bisa menikmati apa yang pemerintah lakukan di wilayah ini. Baik, terima kasih. Pak Argo Iwono sudah bergabung bersama kami di Headline News pukul 10 waktu Indonesia Barat.